Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys berjumpa kembali di blog saya dalam konten kali ini saya akan menginformasikan seputaran kota Bandung dalam kaum dan kondisinya kesini dan kondisi dalam kaum saat ini aman tertib dan para pengunjung selalu pakai masker terus jaga jarak dan selalu disediakan air bersih ke dalam toko kedalam ini juga dipergunakan air bersih Oke guys jangan lupa hidup sehat dan saat ini kondisi di seputaran dalam kaum Bandung kota Bandung saat ini rame dan tetap jaga jarak pakai masker Oke guys dan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia maupun macam negara jangan lupa kalau nanti COVID selesai maka saya rekomendasikan untuk datang ke kota Bandung karena kota Bandung saat ini juga destinasi wisata Bandung Barat Cimahi dan kota Bandung obat dan Bandung juga banyak sekali di nasi wisatanya Oke jangan lupa hidup sehat subscribe like comment serta share media lainnya Facebook maupun Instagram lainnya Oke guys selamat menonton hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Sehingga ini juga para keamanan juga melakukan disiplin kepada para pengunjung yang saat ini sedang berada di Anwar. Dan saat ini juga sedang para petugas dari PPP Kota Bandung melakukan kegiatan monitoring dan jaga-jaga di sekitar alun-alun Kota Bandung. Ini tempatnya guys di depan Ocid Agung Kota Bandung. Ini sampai ke sana guys. Itu dalam kaum Bandung guys. Terima kasih. 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 sekitar kawasan Bandung Barat Cimahi Bandung dari Seriang dan ini guys rame juga guys para pedagang juga pedagang mainan kecamata banyak sekali guys jam dan ini untuk menghadapi tahun baru ini tinggal beberapa hari lagi nih kita tahu bahwa kondisi saat ini juga masih copy jadi semua pakai masker sudah diperkenankan untuk tidak pakai masker semua harus pakai masker dan setiap toko itu juga harus ini guys menyediakan pepat cuci pepat cuci juga steril untuk masuk ke pertokohan maupun pesat perbelanjaan guys ini ada rumah makan pakaian di dalam kaum ini ya kalau di Jogja kayak Malioboro gitu ini juga disini ada dalam kaum ada beraga yang bisa jalan-jalan dan kendaraan tidak bisa masuk itu kendaraan disiapkan di parkiran di bawah alun-alun guys cuman sekarang ditutup untuk alun-alun bandung depan Masjid Agung karena ini menjaga tidak banyak kerumunan masa sehingga dengan banyak masa ini juga COVID ini jangan akan berdampak pada bersentuhan orang berkemunan orang sehingga sementara kita alun-alun mentah padung ditutup guys untuk biasa main-main tidak bisa diselenggarakan karena apalagi anak-anak rentan untuk terkena virus maupun yang segera maja tua yang kita disiplin guys untuk tetap disiplin untuk melakukan kegiatan disiplin memakai masker jaga jarak guys hai 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 oh kalau boleh boleh menerima kasih selamat sorry ya selamat menerima siada oh masih banyak waktu depan sepatu ini malam minggu terakhir di 2020 nih ya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati